Kita butuh waktu satu tahun untuk bisa jual, itu kita bisa pangkas di enam bulan. Usia delapan bulan, sudah kita bisa jual. Jadi kita nggak perlu harus nunggu sampai dua belas bulan. Poinnya adalah di serat, karbohidrat, dan protein. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan eksposur yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo sahabat Tani, salam Jaga Tani. Saya perkenalkan nama saya Ahmad Mas Udi, owner daripada FAM 68 dari Sekolah Alam Kampung Sawadepo. Di FAM 68 ini kita beraktifitas dan berkegiatan di kandang FAM 68 yaitu di peternakan. Di peternakan ini kita fokusnya selain edukasi terhadap anak-anak, kita memfokuskan di breeding. Nah, di breeding ini kita fokus juga, kita perkecil untuk menghasilkan domba-domba bedaging. Dari jenis domba ini kita crossing, jadi ada beberapa macam, ada crossing lokal, ada crossing texel, dan juga ada F1, dorper. Untuk pejantannya, kita pakai dorper full blood, ada juga murni, kita punya yang murni juga ada, terus kita punya yang F1, dorper juga ada. Di antara dua itu karena domba-domba itulah yang jenis crossing yang dari dorper itu tadi, karena sangat bagus potensinya untuk menghasilkan domba-domba bedaging. Harapan kita adalah dengan crossing dari domba lokal dengan domba full blood, itu menghasilkan genetik yang lebih unggul, ditunjang lagi dengan pertumbuhannya yang lebih cepat yang mengikuti induk pejantan. Perbedaan dari pertumbuhan itu kurang lebih 30%, kita harapkan kenaikan bober dari tadinya domba lokal, kita crossing-kan itu harapan kita adalah naiknya itu 30% dari pertumbuhan lokal. Yang tadinya kita butuh waktu satu tahun untuk bisa jual, itu kita bisa pangkas di enam bulan. Usia delapan bulan sudah kita bisa jual, jadi kita nggak perlu harus nunggu sampai dua belas bulan untuk mencapai bobot. Dengan genetik dari full blood dorper ini, kita harapkan di usia sepuluh bulan dari kelahiran, telah lahir lima bulan, di bulan ke sepuluh itu kita bisa menjual. Domba dengan estimasi bobot mencapai minimum 20 kilo itu udah dapat. Untuk konsep kita ada dua macam sih sebenarnya, jadi ada pakan kering, ada pakan basah, tergantung kondisi kita di lingkungan ada apa. Jadi pakan ini kalau untuk breeding kan lebih banyak dibutuhkan serat atau hijauan. Serat ini kita bisa ambilkan dari hijauannya di sekitar kita, jadi kita juga kayak ada rumput, ada daun-daunan, ada indigo vera kita juga nanam, ada singkong, daun singkong, ada juga rumput-rumput liar yang ada di lokasi kita juga nanam. Ada otot juga ada kita nanam, itu sebagai serat, fungsi seratnya. Karena breeding itu paling tidak 60% atau 50%, paling tinggi biasanya teman-teman 70% itu menggunakan seratnya hijauan atau serat kering boleh. Nah 30%-nya itu pakai konsentrat. Ada juga dibalik teman-teman lebih karena mungkin kesulitan dapat hijauan, kita juga bisa pakai pakan kering. Jadi domba nggak begitu rewel antara pakan hijauan sama pakan kering. Jadi dia multi, ada pakan hijau, dimakan hijau, ada keringan ya, dimakan yang keringan. Jadi karena itulah kita ambil domba, jadi domba sedikit tidak rewel untuk pola makannya. Konsepnya adalah kita koloni, jadi domba itu kita kolonikan bisa mulai dari 5 ekor, 10 ekor atau berapa dengan satu jantan yang ada. Jadi domba ini kita kolonikan selama masa kurang lebih 2 bulan, kita kolonikan untuk proses kawin. Nah jadi setelah 2 bulan, itu jantan kita pisahkan, induk kita pisahkan untuk melanjutkan dia untuk memastikan dia posisinya hamil, baru kita pisahkan. Yang betina tadi fokus untuk pengembukan, memperbaiki nutrisinya yang ada dalam tubuh, makanannya juga harus diperbaiki, harus diperbanyak, supaya kecukupan dari nutrisi yang dia butuhkan untuk dirinya sendiri, terus untuk janinnya. Kalau saat ini kan dia ada 3 beban di tempat kita, karena dia sudah punya beranak, maka bebannya ada anaknya untuk menyusui, untuk dirinya sendiri, dan untuk janinnya. Jadi makanya nutrisinya harus tercukupi. Poinnya adalah di serat, karbohidrat, dan protein. 3 poin itulah yang harus dicukupi kebutuhannya. Serat dari apa? Seratnya didapatin dari apa, mana apa-apa aja yang bisa didapatin, contoh rumput-rumputan, atau dari jagung juga bisa. Terus karbohidratnya bisa didapatin dari mana, bisa pakai ongok, bisa pakai ampas tahu, atau segala macam. Semproteinnya kita ambilkan dari kosentra, dan juga kalau hijauan kita dari indigo vera, itu kan cukup tinggi ya nilai proteinnya, nah kita pakai itu juga. Jadi, 3 komponen itu yang bisa kita otak-atik, komposisinya mau berapa persen masing-masing itu, sesuai kebutuhan ya. Kalau untuk breedingnya, kita hampir 100% berhasil di breeding ya. Tinggal masa waktu, kadang-kadang kan kita main timing ya, timing waktu untuk menunggu masa birahi daripada betinanya. Itu masa siklusnya kurang lebih 2 minggu, masa birahinya. Kita kan nggak tahu tuh, domba itu mekanisme kalau kawin itu kan anteng, nggak kayak kambing. Kalau kambing mau kawin teriak-teriak, minta kawin pun teriak-teriak. Nah, domba nggak, kadang-kadang kita nggak tahu proses kawinnya. Tahu-tahu hamil aja. Case-nya seperti itu, jadi paling efektif ya koloni. Kenapa domba itu dicukur? Satu, kita pinginnya domba ini bersih. Jadi nggak banyak terinfeksi virus ataupun apapun atau kutu segala macam, maka kita potong bulunya. Nah, nomor dua, karena bulu, supaya kita untuk mempercepat pertumbuhan, kita arahkan ke daging. Terutama, bulu itu cukup menghambat untuk penyerapan nutrisi, maka kita potong. Terutama di anak-anak, terutama di level sudah mulai penggemukan kayak gini. Sudah usia mulai dua bulan, nah itu harus kita potong bulunya untuk mempercepat pertumbuhan dia. Jadi nutrisinya fokus keserap ke daging. Tidak, jadi jenis domba ini bukan jenis penghasil susu. Ada jenis-jenis domba yang memang penghasil susu yaitu jenis awasi. Jadi itu untuk bisa dimanfaatkan. Tapi kalau untuk diserap susunya, jenisnya beda lagi mas. Metode kasih makannya juga beda, penyapainnya pun beda. Jadi kenapa kita memilih ke breeding? Karena di situ banyak pelajaran dari tiga unsur itu kita dapat semua. Jadi mulai proses kehamilan, memperbesar, menyiapkan dia untuk kawin pertama. Ya kan, gedein. Nomor dua, pada saat dia kawin, masuklah fase dia hamil. Kita harus menyiapkan merawat dia di fase kehamilan. Kemudian masuk ketiga, kita fase kelahiran. Kita harus menyiapkan. Ya kan, di fase kelahiran pastikan anaknya sehat, selamat. Setelah kelahiran, masa menyusui. Ya kan, sudah empat. Setelah menyusui sampai usia dua bulan, Induk masuk masa dikawinkan. Dikawinkan. Setelah dua bulan ya. Minimum empat puluh hari lah. Empat puluh hari atau dua bulan, Induk dikawinkan. Dan di sini kita banyak pelajaran yang diambil dari Farm 68. Karena Farm 8 dibawah naungan sekolah alam kampung sawah. Fase itu yang dibutuhkan anak-anak untuk pendidikan yang otentik. Mulai dari proses itulah yang dibutuhkan anak-anak. Bukan milkingnya, tapi prosesnya. Anak-anak butuh belajar proses. Dari mana ini anak cempik? Gimana caranya lahir? Gimana jadi kawin? Digedein, terus dikawinkan. Nah itu dipelajari sama anak-anak. Jadi pendidikan otentik ini yang dibutuhkan anak-anak untuk aktualisasi. Apa yang harus saya lakukan ketika saya punya ternak? Untuk sahabat ternak ya, sahabat tani. Jadi sebelum breeding, tentukan dulu goal kita apa? Fokus kita ke mana nih? Ending kita. Jadi kalau di sekolah alam kampung, fokusnya adalah edukasi. Di bawah edukasi, turunan adalah hasil. Jadi fokus utama dari FAM68 adalah sebelumnya produksi kohi. Kotradewan. Karena kita fokusnya di pertanian. Pertanian itu butuh pupuk. Gimana caranya kita mendapatkan pupuk yang cukup murah untuk bisa bertanian? Salah satunya adalah kita harus memulai dari pertenak dulu. Dengan berternak kita menghasilkan pupuk. Pupuk itulah nanti yang akan kita olah untuk di pertanian kita. Selain kurban, kita juga untuk akikakan gitu kan. Untuk konsumsi harian juga juga. Jadi ada yang pesan untuk konsumsi untuk warung sate segala macam, kita harusnya ke sana juga. Selain untuk kurban ya, untuk jantan. Di luar itu kita juga jual untuk calon indukan. Buat teman-teman yang butuh indukan, kita juga siapin. Kita sortir untuk kita siapkan untuk jadi peternak-peternak baru. Atau teman-teman dari komunitas yang mau berternak bisa pesan ke kita untuk calon indukan. Bisa pesan berupa masih kosong, terus berjantan gitu, paket gitu. Bentuk misalnya 10 ekor betina, 1 jantan. Atau pesan dalam kondisi bunting semua. Kita juga bisa siapkan. Jangan lupa ke FAM 68. Nomor kontaknya di 0818 0262 1096. Terima kasih sudah menonton!